Nomor 1. Iryana, Istri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, diterima oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, diterima oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, diterima oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma, Kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, dan profisinya tersebut dalam rampiran keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Sesuai ketentuan, dalam rangka memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma, Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66, 67, 68, dan 69 TK Tahun 2023 No. 1 Iryana, Istri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana Dua, Huri Estu Handayani, Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Tiga, Sukma Pioleta SH LLM, Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Empat, Profesor Dr. Saldi Isra SH, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana Lima, Profesor Honoris Kausa Dr. Joko Sasmito SHMH, Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama Enam, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Boy Rapli Amar MH, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama Tujuh, Wisnu Tama Kusubandio, Penggiat Seni Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararia Delapan, Dr. Sumartoyo SHMHUM, Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Sembilan, Profesor Dr. Makarim Wibisono MA, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kerjasama Internasional Sepuluh, Dr. Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana SIP MSI, Staf Khusus Presiden Sebelas, Sukardi Rinakit MA PhD, Staf Khusus Presiden Dua belas, Oli Dondokam BSE, Gubernur Sulawesi Utara Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Tiga belas, Almarhum Cokordo Gede Agung Sukawati Budayawan Empat belas, Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Kusumo, Seniman Kebudayaan Pendidikan Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma Lima belas, Dr. Randus R. Suharjono Sastro Miharjo MA, Duta Besar serta Wakil Tetap Republik Indonesia United Nations Environment Program dan United Nations Habitat Enam belas, Prof. Sudarto Prawoto Hadi MS PhD, Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro Selaku Ketua Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tujuh belas, Prof. Dr. Edvin Aldirian, Bachelor of Engineering MSG Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama Delapan belas, Almarhum Dr. Randus Ki Muhammad Amir Suta Arga, Ahli Permusiuman Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nareria Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Bintang Republik Indonesia Adi Pradana Diterima oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo Bintang Mahaputra Adi Pradana Diterima oleh Ibu Huri Ma'ruf Amin Pemberian ucapan selamat didahuli oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh tamu undangan lainnya Diterima oleh Ibu seguet Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.